Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Atau siap, dua pasang bau, tiga angkat Teman bantu kami memindahkan rumah yuk Tradisi ini biasa dilakukan oleh warga desaku Kalau pemilik rumah ingin mengubah posisi rumah gak perlu dibongkar Tinggal angkut saja Dalam bahasa daerah kegiatan ini kami sebut renging orin Memindah rumah biasanya dilakukan karena alasan keamanan Seperti menghindari abrasi laut Atau karena sang pemilik rumah punya lahan atau tanah baru Proses angkat rumah dipimpin oleh seorang ketua Yang akan memberi aba-aba alias pemimpin upacara Semua sisi rumah termasuk bagian dalam dipanggul secara bersama-sama Walaupun jaraknya hanya 200 meter Tapi tradisi dan cerita orang tua mengejarkan kami untuk tidak patah semangat Yaitu dengan meminta anak gadis sepenuhi rumah untuk duduk di atas rumah Cara ini diakini bisa membuat semua orang menjadi lebih semangat Dengan begitu kegiatan memindah rumah menjadi lebih mudah dilakukan Setelah sampai di tempat tujuan kami akan memasang batu penyangga tiang Dengan batu penyangga tiang rumah atau liri akan lebih kuat Dan tidak mudah ambil Nah teman ini dia acara penting yang tidak boleh kami lewatkan Yaitu makan bersama Teman melakukan kegiatan bersama-sama memang selalu menyenangkan Tidak hanya meringankan pekerjaan Tapi semangat kebersamaan membuat kami semakin kompa Ini dia hidangan tradisional yang punya rasa internasional Ada pisang rebus dan sambal ikan nasi Ada juga kue bulat dan kue rambut Rasanya manis dan gurih banget Uniknya pemilik rumah tidak menyiapkan hidangan makanan sendirian Tapi kerabat dan tetangga juga ikut membantu Seperti pada saat membuat kue rambut ini Ayo teman semangat Sebelumnya Bibi meminta kami menyiapkan daun kelor Atau daun motong Dari buku yang aku baca Kelor punya banyak sekali manfaat Salah satunya protein yang baik untuk tubuh Makan kelor bikin tubuh jadi lebih kuat Dan terjaga dari serangan penyakit Bukan hanya itu Naun kelor juga bisa membuat tampilan kue menjadi lebih menarik Yuk kak saatnya mulai membuat tadonan Larutkan gula pasir dengan air Tambahkan tepung beras Lalu aduk merata sampai kalis Adonan bisa menjadi kalis Kalau takaran bahan yang tercampur sudah tepat Seperti ini tandanya Adonan tidak putus saat dituang Selain rasanya yang nikmat Membuat kue juga harus memperhitungkan tampilannya Kue dengan tampilan berwarna Selalu berhasil menarik perhatian Warna hijau kami buat dari bahan daun kelor Ungu dan kuning kami buat dari bahan ubi ungu dan kunyi Adonan sudah siap nih Yuk bi saatnya memasak Kami membuat kue rambut menggunakan cetakan yang unik Namanya korak atau tempuru Dengan alat sederhana ini Adonan akan berubah menjadi bentuk helai yang panjang Seperti rambut Pantes saja diberi nama kue rambut ya Karena mirip rambut Pada bagian bawah korak atau tempurung Sengaja dibuat lubang Dalam ukuran yang sama besar Adonan yang keluar dari korak Akan langsung tertampung Pada minyak yang panas Dalam waktu singkat Adonan akan mengeras dan mentang Setelah itu melipat kue rambut menjadi bentuk yang rapi Ingat ya teman Harus cepat Kalau tidak kue akan matang dengan bentuk yang berantakan Ini dia Kue rambut ala kami si bolang talibura Awas Linggir Meskipun terlihat seperti main perang-perangan Tapi sebetulnya Kami sedang sibuk menggiri ikan loh teman Teman di rumah mau ikut basa-basahan Yuk gabung bersama kami Kami menyebutnya Pukat weran Yaitu cara menangkap ikan Menggunakan pukat Atau jaring panjang Ukuran jaringnya Bisa sampai 100 meter lebih Itu artinya Kami perlu banyak bala bantuan nih Ayo semangat Cara tangkap seperti ini Biasa kami lakukan pada saat terjadi perubahan kedalaman air Yaitu pada saat menjelang air laut basang Atau pada saat surut Perubahan ini biasanya menimbulkan arus bawah air Aktibatnya banyak ikan yang terteran bersama arah gerakan air Nah Ini saat yang tepat menjeraknya Menggunakan pukat Pukat kami bengkang dan bergerak berlawanan Dengan arah arus air Ayo teman Maju Sedikit lagi Dan Angka Hooray Berhasil Ini hasil tangkapan kami hari ini Ada ikan hada Atau baronan Ikan ketampang Dan beberapa jenis ikan karang lainnya Wih Bibiku di rumah Pasti seneng banget nih Teman Bibiku paling suka sekali memasak Tidak hanya memasak makanan berat Tapi juga jajanan dan kue Dan Kali ini Bibiku mengajak kami Membuat Bolo polen ikan Ini dia bahan-bahannya Ada telur ayam Kelapa Ikan Tepung terigu Dan bumbu dapur Sesuai dengan namanya Bolo polen ikan Terbuat dari daging ikan Nantinya Ikan akan dimasak Bersama dengan kelapa parut Dan bumbu halus Hasilnya Akan dijadikan isian Dari kue yang akan kami buat Kalau ada isi Berarti harus ada juga kulitnya Untuk bagian ini Kakak yang bertugas menyiapkan Kulit atau pembungkus bolo polen Terbuat dari adonan roti Begini cara membuatnya Campurkan air bersama gula pasir Dan telur ayam Kemudian aduk terus sampai mengembang Tambahkan juga susu kental manis Dan tepung terigu Aduk lagi sampai adonan kalis dan padat Cara ini sama seperti kalau teman di rumah membuat roti goreng Biar semakin menarik Buat adonan dalam beberapa warna ya Selanjutnya Diamkan beberapa saat Sampai adonan roti mengembang Sampai menunggu adonan roti siap Aku akan membantu bibi Melanjutkan membuat isiannya Sangrai bumbu halus Kemudian masukkan ikan Dan parutan kelapa Aduk terus sampai matang Lalu angkat jika sudah tercium aroma wangi Dan warna parutan kelapa berubah sedikit ke kuningan Nah baru deh saatnya mencetak Caranya dengan memasukkan sundeng ikan Kedalam adonan roti Kemudian gulung memanjang Pastikan tidak ada bagian yang terbuka ya teman Jangan biarkan isian serundeng tumpah saat digoreng nanti Kalau sudah tinggal dilipat deh Nah gampang kan teman Hahaha Bibiku bilang Bolo polen ini Salah satu jenis jajanan Yang paling digemari Sering muncul sebagai menu kuliner pagi hari Yang cocok dinikmati sebagai pendamping teh atau kopi Terakhir baru deh Bolo polen ikan digoreng Untuk hasil maksimal Sebaiknya kue ini digoreng menggunakan api kecil Supaya semua bagian kue bisa matang semua Sering 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 Jadi deh Ini dia teman Bolo polen ikan Gajanan nikmat sekaligus bikin kenyang Enak Rasanya gurih Tapi ada peristriksnya gitu Jadi pengen nangta terus Hahaha Teman selalu jaga kesehatan Dan tetap semangat Ayo Lari Hahaha Tapi jangan sampai terjatuh ya Hayo Teman-teman di rumah Kalian pernah main seperti ini tidak? Hihihi Di tempat kami permainan dari bambu ini Disebut cekah Seru kan? Jangan salah Perlu keseimbangan Dan kecepatan Dalam memainkannya Hampir semua teman-temanku Baik laki Atau perempuan Bisa memainkan cekah Oh iya Hampir lupa Kami si bolang dari desa Butupambolang Sulawesi Barat Saat musim kemarau Kami biasa memainkan cekah Karena permainan ini Memerlukan tanah yang keras Untuk pujakan bambunya Kalau kalian bermain kemajene Jangan lupa mampir ke desa kami ya Hihihi Gali terus tanahnya Jangan sampai singkongnya patah ya Wah Sepertinya ukuran singkong cukup besar Jadi harus digali sampai dalam Agar mudah dicabut Ciri-ciri singkong yang siap panen Batangnya sudah agak tinggi Dan warna daun mulai menguning Biasanya perlu waktu 6-8 bulan Sampai bisa dipanen Satu, dua, tiga Kami terlalu bersemangat mencabut singkongnya Lumayan besar juga nih singkongnya Kalau dimakan sendiri Tubuh dari cukup untuk kami berempat Hihihi Yuk kumpulkan semua singkongnya Ikat jadi satu Dan masukkan ke dalam keranjang Agar mudah membawanya Hati-hati melangkah teman Bebatuan karan ini lumayan licin Apalagi sambil membawa singkong Hihihi Tapi tenang Kami sudah biasa melewati jalan ini Walau lumayan susah Tetapi ini jalan tercepat Menuju ke rumah kami Ayah teman Bergegas Pasti sudah banyak ibu-ibu yang menunggu singkong yang akan dibawa Di desa kami ada makanan utama selain nasi yaitu jepa Hampir semua warga di desa kami selalu mengkonsumsi jepa Heiihihi Singkongnya bukan langsung dimakan ya Tapi harus diolah dulu Pertama kupas semua singkong dari kulitnya Pastikan tidak ada kulit yang tersisa Buang bagian yang keras juga ya Cuci singkong yang sudah dikupas sampai bersih Agar jepannya lebih menarik Kita beri warna teman Cukup menggunakan buah copeng yang kami petik tadi Jangan salah Buah copeng salah berhasil ya Kalau disini dipercaya dapat menyembuhkan sakit perut Kata guruku buah copeng ini banyak mengandung vitamin C dan B Nah tumbuk copengnya sampai halus ya Lalu peras dan ambil bagian sari yang berwarna merah saja ya Campur copeng dengan ubi yang sudah diparut Lalu aduk sampai merata Semua ubi yang sudah rata dengan warna diikat dengan kain Solusi ikatan ini agar kain tidak pecah Dan semua cairan di parutan ubi keluar ketika dimasukkan ke alat pres Kalau di desa kami alat pres ini namanya pangepeang Alat kubu sudah ada sejak aku belum lahir loh Hehehehe Awet kan Padahal warganus aku setiap hari menggunakan alat kubu Tekan terus alat presnya ya Sambil sesekali dibuka dan dibalik posisi kainnya Yap betul sampai sudah tidak ada lagi air yang menetes Jepa yang sudah dipres harus disaring Supaya teksturnya lembut ketika dimakan Ini dia alat tradisional untuk memasak jepa Menggunakan dua piring yang terbuat dari tanah liat Panaskan dulu kedua piringnya Lalu ampas ubi ditaruh di antara kedua piring Panas yang tersimpan di pering tanah liat Akan mematakan jepa di kedua sisinya Hehehehe Unik kan Waktu memanaskan pun harus pas Tidak boleh terlalu lama dan terlalu sebentar Tuh kakak Nisa yang sudah ahli Sepertinya aruan sudah lapar Sabar ya Sedikit pagi jadi kok Teman di rumah Kalau kalian kemari Pasti akan mendapati pemandangan indah seperti ini Yap Tapi belum lengkap dan memakan-makan Hehehehe Apalagi sambil ditemani kakak-kakakku yang cantik-cantik Hehehehe Jepa mengandung banyak karbohidrat man Makanya bisa sebagai pengganti makanan pokok Jepa biasa dinikmati bersama lauk atau sayur Dan yang paling enak dimakan dengan ikan kuah kuning Seperti yang kami nikmati ini Hehehehe Tempat kami menikmati jepa ini Bernama Tara Ujung Pamboang Kalau kalian berkunjung ke desaku Jangan lupa Mampir ke tempat ini ya Kalau cuaca sedang bagus Matahari tenggelamnya cantik sekali Hehehehe Teman ingat selalu 5M ya Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Salam otak patu orang Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax